Bapak ini loh wah Ini saya akan berpacaran dengan adiknya yang lebih muda Setelah menerima kemarahan dan kebencian sahabatnya Karena selama ini Irin telah berpacaran dengan adiknya yang lebih muda Irin hanya bisa menangis menyesali persahabatannya dengan namtan yang telah ia hancurkan Peng mencoba menenangkan Irin dan ia akan mencoba berbicara dengan namtan Peng kemudian merasa aneh karena bagaimana namtan bisa tahu tentang hal itu Terlebih lagi namtan tahu bahwa Irin sudah berpacaran dengan namca Sejak namca duduk di bangku SMA Irin menyadari sepertinya In adalah orang yang sengaja memberitahu namtan Kemudian Namca datang untuk bertemu dengan Irin di kafe milik peng Namun saat itu Irin terlihat tidak ingin bertemu dengan namca dan ia pun berpamitan kepada peng Namca kemudian mengejar Irin untuk berbicara padanya Namca ingin meyakinkan Irin bahwa ia tidak mau Irin meninggalkannya lagi Irin hanya bisa terdiam karena ia masih bingung dengan apa yang seharusnya ia lakukan Irin hanya bisa terdiam karena ia masih bingung dengan apa yang seharusnya ia lakukan Kemudian di tempat berbeda Jin yang mencari surat wasiat dari kakek Irin dan In Ia menemukan surat adopsi Irin yang selama ini disimpan oleh ayahnya Dan keesokan harinya Jin mencoba menanyakan tentang isi surat wasiat tersebut kepada kakek Irin dan In Rupanya surat wasiat si kakek adalah tentang pewaris semua hartanya hanya diberikan kepada In saja Karena In adalah cucu kandung kakek Dan sejak kecil si kakek tidak pernah menyayangi Irin dengan tulus Namun karena Irin lebih pintar dan lebih sehat dari In Sehingga kakek sangat membutuhkan Irin untuk mengelola perusahaannya sebelum semua itu diserahkan kepada In Kemudian di tempat berbeda Namtan terlihat masih sangat kesal dengan kejadian kemarin Namtan pun jadi kurang fokus dengan pekerjaannya Dan ditambah lagi saat itu Mereka mendapatkan masalah terkait rumor yang beredar di media sosial Kemudian saat bertemu dengan Namca Namtan menjadi sangat kesal dan mengabaikannya Namca bingung dengan sikap kakaknya yang berubah sejak kemarin Kemudian paman Namca tiba-tiba datang dan menyalahkan Namca yang merusak citra bayi klinik hewan mereka Namca mulai merasa bersalah dengan situasi yang terjadi di kliniknya Kemudian ia mencoba untuk mencari solusi tentang masalah tersebut Namca pergi mengamati klinik hewan baru yang ada di dekat kliniknya Namca melihat mamanya ada di klinik tersebut Dan beberapa pelanggan-pelanggannya juga pindah ke klinik itu Kemudian Namca berlari saat melihat seorang pria yang terlihat bingung Sambil menggendong anjing yang terluka Rupanya anjing tersebut adalah anjing liar yang tidak sengaja ia tabrak Namun ia tidak bisa membayar biaya rumah sakit Dan ia khawatir anjing tersebut bisa meninggal Namca kemudian mengajak pria tersebut ke kliniknya untuk mengobati hewan itu Aksi heroik Namca mengendarai sepeda motor Dengan membonceng pria yang membawa anjing itu direkam oleh beberapa orang Pria tersebut sangat kagum dengan kebaikan Namca yang bersedia menyelamatkan hewan liar Kemudian malam harinya Ayah Namca dan Namca menyalahkan kedua anaknya yang membuat klinik mereka menjadi sepi Karena beredarnya rumor di media sosial Namca dan Namca merasa ada yang aneh dengan paman mereka Banyak orang yang berlangього leave Takamat menikah Yuk Tidak selama suatu ini tôi akan menyukainya nampak berbeda Jin merasa sangat kasian dengan irin yang hanya dijadikan alat oleh kakeknya ia ingin memberitahu irin tentang hal tersebut namun ia takut dengan perintah kakek irin yang meminanya untuk merahasiakan hal itu kemudian irin minta para pegawainya agar lebih maksimal melakukan promosi di media sosial agar penjualan buku mereka semakin meningkat karena irin merasa sangat bertanggung jawab dengan perintah kari ini kemudian di tempat berbeda kesuksesan namcha membuat klinik mereka kedatangan banyak sekali pelanggan kemudian keesokan harinya video namcha menjadi trending di berbagai media sosial hal ini membuat penjualan buku irin semakin meningkat drastis kemudian terlihat Jin menemui in dan menceritakan tentang keberhasilan proyek in dan namcha in malah semakin kesal melihat hal tersebut Jin mencoba memberitahu in bahwa pemikiran in selama ini salah tentang kakeknya karena kakeknya sangat menyayangi in dan memberikan semua hartanya untuk in Jin juga pemberitahu in tentang surat adopsi irin yang semakin emosi mengetahui bahwa irin bukanlah saudara kandungnya dan selama ini irin telah berani mengambil semua miliin dan malam harinya mereka mengadakan pesta kecil untuk merayakan keberhasilan namca Kemudian saat Namca memuji Irin yang telah membantunya untuk viral di kanal Youtube Namtan menyangga hal tersebut karena menurutnya keberhasilan Namca adalah karena video penyelamatan anjing liar yang terluka parah Kemudian saat Namca pergi keluar untuk menelpon Irin, Namtan langsung memarahinya Namtan sangat kesal karena sudah dibohongi oleh sahabatnya dan adiknya sendiri Dan semakin Namca membela Irin, Namtan menjadi semakin kecewa dan kesal Saya berhati-hati, saya berhati-hati Kemudian di tempat berbeda, dengan sangat emosi, In mendatangi Irin dan mempermalukan Irin di depan semua pegawainya In memberikan surat adopsi Irin dan menyuruh Irin untuk pergi dari perusahaannya Karena Irin tidak memiliki hak sama sekali di perusahaan tersebut Selamat menikahi Terima kasih Saya tidak mempunyai kebunyai kebunyai.